Bapak ini pelindungnya kuat, takutnya kembali ke saya. Rapi Films mempersembahkan film berjenre horor besutan sutradara Siddhartha Tata yang berjudul Sakaratul Maut. Film yang tayang di bioskop pada 1 Agustus 2024 ini menceritakan konflik keluarga dengan kengerian kodam yang menghantui keluarga tersebut. Di mana kakak beradik bernama Retno yang diperankan oleh Indah Permatasari dan Wati yang diperankan oleh Deladar Tian tidak mengetahui ayah mereka memiliki kodam yang akhirnya membuat sang ayah yang diperankan oleh Jose Rizal Manua menemui kesulitan saat Sakaratul Maut setelah mengalami kecelakaan bersama istrinya yang diperankan oleh Retno Sutarto. Bagaimana keseruan proses syuting yang mengambil lokasi di Klaten, Jawa Tengah dan Yogyakarta ini simak wawancara antara bersama Indah Permatasari dan Deladar Tian berikut. Ya jadi film Sakaratul Maut ini ceritanya tentang jadi kita ini adik kakak. Aku disini sebagai Wati dan Indah sebagai Retno. Aku kakak pertama dan kita ini dua bersaudara dan kemudian di suatu waktu orang tua kami Pak Wiryo dan Bu Wiryo sedang berpergian keluar kota kemudian kecelakaan. Ibu kami Ibu Wiryo meninggal di tempat dan kemudian Pak Wiryo mengalami koma. Dan masa proses Bapak koma itu kan sebenarnya agak membingungkan gitu karena posisinya kan kayak sulit banget ketika Ibu kita lagi berduka. Terus abis itu Bapak dengan koma tapi kita itu satu persatu juga dihantui gitu dengan kodamnya Bapak. Tapi menarik dari Sakaratul Maut ini sendiri dramanya cukup kuat. Jadi kita berdua ini punya ibu tiri istri kedua dari Bapak dan punya anak yaitu berarti saudara tiri kami dan itu laki-laki. Jadi ketika Bapak belum meninggal kita sudah berebut warisan. Di situ juga konfliknya. Kalau untuk aku karena kebetulan mama orang Jogja dan tinggal di Jogja juga dan aku juga kecil dan lahir di Jogja. Jadi cukup membantu untuk dialek dan untuk kayak oh suasana kota Jogja itu seperti ini ya. Karena emang benar-benar setnya rumah pawir ya rumah kita itu aku berasa kayak lagi di rumah mbah di Jogja. Jadi kalau aku cukup membantu maksudnya cukup mudah gitu loh untuk ngeblend dengan situasi dan kondisi gitu. Kalau aku pribadi aku berasa sulit banget sih disini mengenai bahasa sih. Karena disini aku harus berbahasa Jawa sedangkan aku tuh orang Makassar gitu. Jadi kan dialeknya jauh banget ya mbah gitu. E-nya aja tuh kayak beberapa kali. Kamu bilang nge-retno, retno. Aku selalu kayak iya retno gitu. E-nya kan beda gitu. Jadi beberapa kali dikasih tau E-nya indah gitu. Retno gitu. E-nya ke dalam kalau Jawa. Dan itu sih kalau aku pribadi lebih ke bahasa. Karena bahasa itu menurutku paling susah ya. Dan apalagi Jawa kan takutnya beberapa tempat yang kayak kayaknya gak gitu deh Jawanya. Wah enggak lagi. Kita berdua tuh beneran sama-sama gak pekas sih sama hal-hal yang seperti itu. Ya Alhamdulillah ya gak ada gitu. Ya jangan sampai amit-amit. Sejujurnya kalau saya orangnya penakut. Jadi jangan sampai ada. Oke jadi waktu mau pemakaman ibu kayak pengajian tapi ibunya masih disitu tapi udah dikavanin gitu lah kasarnya kan. Terus habis itu cik ibu tuh tiba-tiba kayak merem terus melaik terus mukanya kayak gak nyaman gitu kan. Dan terus ada salah satu telko kami itu kayak bentar ya aku aku nemenin ibu gitu. Terus oke gitu yaudah lah. Kita syuting udah kelar syuting. Baru emang kenapa langsung saya nanya ke ibu. Kenapa bu emangnya bu? Aduh saya bingung. Soalnya dari tadi ada anak kecil gelantung-gelantungan di atas. Saya gak bisa ngapa-ngapain kan dia udah dikapanin. Kasihnya. Kalau aku pribadi gak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Gak tau kenapa ya karena mungkin cuek aja kali ya. Kalau misalnya kayak tempatnya sepi dan kayak kok murem banget ini suasananya itu selalu kayak yaudahlah ya. Jadi gak pernah kepikiran ke arah sana juga sih. Ya memang di film Sekaratul Maut ini ada beberapa part yang menurut aku gongnya lah ya. Dari scene aku juga dan scene-nya Mbak Wati. Jadi emang kita membutuhkan latihan dan penyamaan gerakan lah ya sama teman-teman yang lain. Jadi butuh beberapa hari lah buat itu. Aku gak bisa spill lebih banyak takut ya panjangan juga nanti biar teman-teman nanti mungkin kalau pas aku ngomong ini. Oh mungkin scene ini kali ya gitu. Wah itu sih salah satu pengalaman yang lumayan serem juga ya menurutku. Karena kan gak ngerti kenapa itu orang kampung disuruh kemana ya. Sepi banget. Pada waktu itu kayak ini padahal kampung-kampung Jogja gak tau kan gitu. Dan kondisinya tuh beneran sepi gak ada orang satupun yang mungkin di dalam kali ya. Mereka emang gak boleh keluar kali ya. Tapi beneran kayak dikosongin itu jalanan kampung. Ngelewatin jalan-jalanan gang. Mungkin kalau di trailer tuh cuma endingnya doang. Tapi sebelum itu tuh masih ada adegan yang lumayan menegangkan juga gitu kan. Kalau aku pribadi tuh agak susah dijelaskan sih ya. Cuman aku tuh emang tipikal yang suka mendengarkan. Jadi ketika sutradaranya ngomong apa aku punya bayangan gitu. Oh ini karakternya misalnya si Retno segini gitu. Habis itu ya diomongin aja dari scene by scene itu kita tuh bisa takar. Kayak oh berarti karakter ini bisanya segini nih. Emosinya segini dan secara kehidupannya tuh seputar ini. Jadi aku tuh selalu mengimajinasikan aja sih karakter itu mau kemana. Dengan sesuai arahan Pak Direktur tentunya. Dan serunya bisa main sama Mas Tata itu adalah dia membebaskan kami untuk berekspresi. Untuk memberikan hidup kepada karakter kita. Dan at least kita tuh punya goalnya masing-masing yang sudah dia kasih tau gitu. Dan setelah itu kita bebas mau karakternya akan seperti apa. Mau di create seperti apa. Nah kalau aku biasanya untuk pendalaman karakter itu sendiri. Aku akan riset dulu ya. Misalnya ini Wati gitu. Dia tinggalnya di mana. Oh dia di Yogyakarta. Yogyakarta ya di mana. Kalau orang kota sama orang. Kalau di Sekaratur Maut di Klaten. Di Klaten tuh seperti apa ya. Kondisinya ya rumahnya gimana ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika nonton Sekaratur Maut. Salah satunya adalah tentang keluarga juga kan. Dan kalau di sini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Berbuatlah baik kalau kalian matinya gak mau susah. Karena pada akhirnya setiap manusia itu kan meninggal ya. Dan tentunya kita ingin tuh meninggal dalam keadaan baik. Dalam keadaan Husnul Hot 5. Dan menurut aku mungkin dalam film Sekaratur Maut ini. Setelah kita nonton kita tuh bisa bercermin. Kita tuh pengen jadi manusia yang seperti apa sih. Dulu mungkin aku percaya ya. Kalau mungkin kita hidup di tahun berapa gitu. Mungkin aku percaya. Cuman kalau sekarang. Aku gak tau ya. Orang bakal kepikiran ke arah sana untuk lagi memilih kodam atau enggak. Karena kan mungkin dulu orang punya kodam itu untuk jaga-jaga kali ya. Kalau sekarang kayaknya gak akan kepikiran ke arah sana. Tapi mungkin kalau di daerah tertentu bisa jadi ya. Kalau aku sih 50-50 ya. Kalau Pak Wiryo kan memang dia ngilmu dulu baru dapet kodam gitu loh. Makanya si kodamnya itu harus turun-temurun. Karena emang kayak dipanggil segitu loh sama dia gitu kan. Tapi ada juga yang namanya kodam leluhur. Jadi emang dia gak minta tapi emang ada untuk menjaga kayak gitu. Terus sebenarnya percaya gak percaya. Cuma. Jangan lupa nonton film Sakaratur Maut tanggal 1 Agustus di Pioskop. Yeay nonton sama keluarga ya. Sampai jumpa.